Pemerintah pusat resmi membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun 2020. Menanggapi hal itu salah satu calon jamaah haji di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone, Bola Ngogorontalo, Jafar Ibrahim mengaku pasrah atas keputusan pemerintah pusat. Menurutnya keputusan pemerintah pusat yang membatalkan pemberangkatan calon jamaah haji di tengah pandemi COVID-19 ini adalah langkah yang tepat. Calon jamaah haji yang menabung sejak tahun 2013 ini menerima informasi pembatalan pemberangkatan dari pemerintahan di media pada selasa siang. Ia tak menyangka pemerintah pusat membatalkan pemberangkatan jamaah haji, padahal dirinya telah melakukan pelunasan dan telah menerima sejumlah pakaian untuk keperluan haji. Meski demikian, demi keamanan dan keselamatan umat, ia pun menerima keputusan pemerintah pusat. Kalau saya sesuai dengan kebijakan pemerintah, saya ikuti saja. Karena itu sudah dipertimbangkan dari berbagai macam hal. Masalah kesehatan, masalah keselamatan, dan masalah keamanan. Jadi kita sebagai warga negara, kita ikuti pemerintah. Sebab dia merupakan hal yang sangat penting di dalam pengaturan segala macam dalam kegiatan haji itu. Apalagi ibadah haji itu ibadah yang memerlukan suatu proses panjang dalam rangka untuk pengaturannya. Baik dari pemerintah maupun dari peserta haji itu sendiri. Jadi Bapak terima saya dengan keputusan pemerintah? Saya sangat mendukung itu. Meski telah menerima atas keputusan pemerintah pusat, Jafar masih berharap tahun ini pemerintah akan membuka keberangkatan jamaah haji dengan kuota yang terbatas. Mamat Kaida, Kompas TV, Bonebolango, Gorontalo.